Halo teman-teman Domete School Kembali lagi dengan saya Sally Ripati Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang Cara membuat marker maps Dengan google maps API Marker maps ini adalah Suatu tanda Yang dipasang di dalam Sebuah maps atau peta Sebagai petanda lokasi Atau tempat Nah, dimana Pada kesempatan kali ini Kita akan membuat marker maps Menggunakan maps API Untuk maps API ini Adalah fungsi-fungsi Pemprograman yang disediakan oleh Aplikasi atau suatu layanan Agar layanan tersebut Dapat diintegrasikan Atau digunakan Untuk sebuah aplikasi Yang akan kita buat Nah, seperti itu Nah, kebetulan untuk Sekarang ini kita akan memberikan Marker maps atau Sejenis Kalau teman-teman Biasa lihat Di dalam website itu Ada pin ya Untuk petanda lokasi Di dalam maps atau peta Nah, gampang sekali Teman-teman Tinggal sematkan Link Dari Maps API ini Nah, untuk Link ini Teman-teman bisa Dapatkan Langsung di Google Maps Platform Ya, teman-teman bisa Kesini Nah, disini Oke, disini teman-teman Bisa lihat Di pricing-nya Karena API ini Berbayar Jadi teman-teman Registrasi terlebih dahulu Jika sudah Maka disini teman-teman Ke menu Documentation Lalu ke bagian Place Dan disini Ada maps JavaScript API Nah Kalau teman-teman Suka registrasi Nanti teman-teman Mendapatkan Key-nya Atau API key-nya Nah, teman-teman bisa Sematkan Link Yang sudah Ada API key-nya Disini Ya, teman-teman Karena berhubung Disini saya Belum punya Jadi Karena berhubung Disini saya Belum punya Jadi Saya hanya Sematkan link Seperti ini Gitu Oke Nah, bedanya Nanti teman-teman Bisa lihat ya Kalau teman-teman Sudah menggunakan API Sama Yang Hanya Mensematkan link Seperti saya ini Perbedaannya Seperti apa Nanti saya jelaskan Kalau sudah Muncul Petanya Oke Disini Strukturnya Saya sudah siapkan Satu div Namanya Google Maps Google Maps Nah, kemudian Saya kasih style Ini ada Width-nya 100 Dan tingginya Saya setting Jadi 380 pixel Oke Langkah pertama Teman-teman Sebelum Kesini Teman-teman Bisa Baca-baca Juga Untuk Step by step Nah, disini Google Maps Platformnya Menyediakan Sample Disini Scriptnya Yang dia Sediakan Lalu Nanti disini Teman-teman Bisa Klik Untuk Melihatnya Tampilannya Akan seperti ini Gitu Ini juga Bisa di zoom Nah, disini Juga bisa Teman-teman Ubah Modenya Ke mode Satelit Atau ke mode Map Ini Scriptnya Gitu Jadi Tinggal Teman-teman Pelajari Aja Oke Saya akan Buat Yang lebih Simple Lagi Jadi Disini Saya Akan Membuat Satu Script Saya Akan Buat Satu Fungsi Function Ini Sialis Nah Seperti Ini Lalu Di Dalam Fungsi Tersebut Saya Buat Variable Property Betak Nah Kemudian Di Dalam Teman-teman Buat Variable Center Buat Key Center Dimana Nanti Key Ini New Google Maps Dot Let Link Nah Seperti Ini Ya Teman-teman Nah Untuk Ini Kita Akan Men Setting Posisi Peta Yang Akan Kita Tampilkan Di Dalam Halaman Browser Oke Untuk Mendapatkan Titik Koordinat Teman-teman Bisa Ke Google Maps Nah Ini Teman-teman Kalau Teman-teman Geser Kayak Gini Ini Teman-teman Bisa Lihat Disini Ada Perubahan Dari Titik Koordinat Ya Teman-teman Bisa Lihat Disini Nah Kebetulan Saya Mau Arahin Ke Peta Indonesia Oke Segini Saja Jadi Saya Akan Copy Ini Disini Sama Satu Lagi Ini Disini Nah Seperti Ini Untuk Memposisikan Letak Dari Peta Tersebut Nah Langkah Selanjutnya Teman-teman Bisa Tambahkan Scale Untuk Menzoom Peta Tersebut Saya Buat 5 Oke Udah Kalau Sudah Nah Teman-teman Untuk Menampilkannya Disini Saya Akan Buat Variable Peta New Nah Seperti Ini Teman-teman Kemudian Disini Selektor Dari Div ID Google Maps Jadi Untuk Pemanggilan Selektor Javascript Kita Menggunakan Dokumen Get Elemen By ID Nah Seperti ini Jadi Kita Langsung Panggil Nama ID Google Map Nah Kemudian Disambung Dengan Koma Oke Kita Copy Variable Property Petanya Kedalam Sini Nah Seperti Itu Nah Disini Kita Simpan Oke Kita Open In Browser Disini Belum Jalan Kita Cek Lagi Script Nah Disini Teman-teman Harus Running Fungsi Yang Sudah Dibuat Ya Untuk Dijalankan Seperti ini Nah Kita Sudah Mengatur Petak Yang Muncul Di Halaman Browser Berdasarkan Titik Koordinat Yang Kita Mau Nah Langkah Selanjutnya Kita Akan Membuat Satu Pin Atau Marker Map Untuk Petanda Lokasi Atau Petak Ya Teman-teman Nah Disini Saya akan Cari dulu Do Map School Tabet Oke Nah Disini Teman-teman Nah Disini Teman-teman Bisa Lihat Titik Koordinat Sudah Ada Nah Sekarang Tinggal Kita Kita Buat Script Nah Disini Untuk Script Membuat Marker Teman-teman Buat Satu Variable Marker Nah Seperti Ini Lalu Titik Marker Nah Kemudian Disini Teman-teman Isikan Key dari Position Position Yaitu Disini Disini Harus Ada Titik Ya Teman-teman Nah Juga Sudah Nah Teman-teman Kopikan Titik Koordinat Ini Kopi Kesini Kemudian Ini Ada Tujuh Kita Copy Kemudian Ini Kita Copy Nah Jika Sudah Dilanjutkan Untuk Membuat Posisi Map Map Yaitu Berdasarkan Map Yang Sudah Kita Buat Tadi Petanya Yang Sudah Kita Buat Jadi Posisi Markernya Ini Ada Titik Koordinat Ini Yang Kita Letakkan Di Dalam Petak Yang Sudah Kita Buat Nah Kemudian Teman-teman Juga Bisa Tambahkan Animasi Animasi Ini Akan Membuat Si Markernya Atau Google Atau Pin Ini Bergerak Jadi Bergerak Loncat-loncat Animation Bones Nah Jadi Ini Nanti Animasi Pin Itu Bukan Loncat-loncat Atau Bergerak Nah Kita Refresh Nah Seperti Ini Ya Teman-teman Jadi Pinnya Itu Bergerak Sesuai Dengan Titik Yang Kita Setting Gitu Titik Koordinat Nah Untuk Tampilan Peta Yang Saya Tampilkan Disini Ini Karena Kita Enggak Karena Saya Enggak Punya Key API Jadi Disini Ada Tulisannya Ya Gitu Karena Disini Saya Belum Punya Key API Dan Warnanya Pun Sedikit Gelap Ya Teman-teman Jadi Buat Teman-teman Yang Mau Menggunakan Google Maps API Teman-teman Bisa Registrasi Terlebih Dahulu Kemudian Jika Sudah Nanti Tinggal Disematkan Key API Di Dalam Link Sampai Disini Dulu Tutorial Saya Kali Ini Tentang Marker Maps Dengan Menggunakan Google Maps API Semoga Dapat Bermanfaat Dan Selamat Mencoba Tentang Tentang Bermanfaat